Bobirsa Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tengah melakukan kajian untuk memangkas regulasi atau peraturan perizinan serta pegawasan langsung berbagai inovasi dalam bidang kesehatan. Terawan memantau langsung berbagai inovasi baru di bidang kesehatan terutama alat kesehatan dan riset kesehatan dari berbagai inovator dalam negeri. Ia yakin produk kesehatan dalam negeri mampu bersaing dengan produk luar negeri apabila didukung regulasi atau peraturan yang nyaman. Saat ini baru sekitar 6-8% alat kesehatan produk dalam negeri yang digudakan rumah sakit. Selebihnya merupakan produk impor. Terawan yakin Indonesia mampu mandiri dalam bidang perlengkapan kesehatan dan lepas dari ketergantungan produk luar negeri. Sehingga mampu mendukung program Indonesia Sehat dan Indonesia Maju di tahun 2045. Informal kesehatan harus mampu satu, perizinannya lebih mudah. Perizinannya harus lebih mudah, pengaturan kontrolnya harus lebih baik. Dan sehingga harganya bersaing. Kalau dia harganya bersaing, sehingga bisa menggerakkan roda ekonominya. Semua itu berjalan karena produksinya ada yang dijual, ada yang membeli. Nah disitulah fungsi kita sebagai regulator untuk membuat semuanya nyaman. Yang paling penting adalah ini semua bisa mendukung program untuk menuju Indonesia Sehat. Di mana kita menjadi bangsa yang siap di 2045.